Intro Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dewi Arsana Hari ini saya punya sebuah TV lagi TV-nya rusak Layarnya gak muncul gambar Tapi backlightnya masih nyala Ukurannya cukup besar 42 inch ya Meraknya adalah Samsung Jadi kita langsung melihat aja TV-nya Tapi masih di atas rakyatnya Ini TV-nya Kalau tipenya, tipenya LA ya Tipenya LA40, oh ternyata 40 40D 550K Karena disini ada temen Jadi temennya akan bantu Enggak, tolong enggak Kita akan turunkan TV-nya di bawah Oke, kita akan tes nyalain dulu Lampu power sudah menyala Dan kita lihat backlightnya Oke, ini backlightnya menyala ya Jadi ini backlight menyala Lihat ada kayak berpendar di putih-putih gitu Putih kebiruan Dan Ini sebenarnya Nyala Kalau dipasang antena Kalau dipasang antena Karena sekarang sudah malam Jadi enggak ada siaran TV ya Oke, backlightnya menyala Tapi tidak ada gambar Kita akan coba untuk bongkar TV ini Kembali lagi di atas raknya Oke, TV-nya sudah dibongkar Dan Kita bisa lihat dengan jelas Ini mesinnya Ini power supply-nya Power supply-nya enggak terlalu besar ya Karena TV-nya nyala Backlight-nya nyala Itu berarti Rangkaian power supply Enggak ada masalah Dan Tadi siang Sore sih Dipasangin antena Siarannya ada normal Berarti Mesinnya Enggak masalah juga Dan Yang harus kita cek Oke Dan yang harus kita cek adalah Bagian Modul T-connya Jadi ini ada kabel dari mesin Menuju Ke bawah sini Ini adalah Modul T-con Kita akan Cabut dulu speakernya Oke Deser gitu aja Lalu besi pelindungnya Pertama yang harus kita lakukan adalah Mengukur Tegangan Pada block T-con Pada saat TV Dinyalakan Biasanya Kalau Gambarnya enggak ada Tapi backlight-nya nyala Itu tegangan Mungkin aja Enggak ada Di T-con Sehingga Layarnya ngeblank Kita akan coba ukur dulu Untuk mengukur T-connya Kita menggunakan Avometer digital aja Biar gampang Baca angkanya Jadi avometernya Diset ke bagian DC Volt DC Gitu ya Terus Dimana kita Mengukur tegangan Supply Di modul T-con Itu kalian bisa lihat Pada fuse-nya Fuse-nya ada Di bagian sini Atau Di bagian mana aja Tergantung Tipe T-connya Yang jelas Dia ada tulisan F Di PCB-nya Atau Biasanya Ada yang fuse Gitu juga Jadi kita akan coba Untuk Nyalakan TV-nya Proof-nya Bisa dicantolin Di body Kayak gini Salah satu ya Lalu Saya pegang Dan kita bisa Mulai ukur Di fuse-nya Lalu ini Masih Millivolt Jadi belum Kebaca gitu ya Oke Oke Kalian lihat Tegangannya ada 12V Itu artinya Tegangan normal Sebelum fuse Setelah fuse Oke Ternyata setelah fuse ada Jadi Ya Mungkin agak Apes dikit Saya kira Fusenya aja yang putus Ternyata enggak Kita Harus ukur lagi Oke Saya sengaja Mendekatkan kamera Ke modul T-Con Kalau kalian Bisa dengar Di suara kameranya Saya perkeras Kalian akan dengar Suara Tik-tik-tik-tik-tik Seperti itu Itu tandanya adalah Ada bagian yang short Entah di modul T-Con Atau di panelnya Kita akan ukur Lebih lanjut Dimana Bagian yang short itu Oke Karena tegangan ada Kita pegang IC-nya IC-nya tidak panas Tidak ada yang panas Jadi bunyi Tik-tik-tik-tik Itu seperti Ngasih tegangan Terus protect Restart lagi Ngasih tegangan Terus protect Restart lagi Itu biasanya disebabkan oleh Kapasitor Yang short Jadi sehingga Layarnya enggak nyala ya Oke Cara Pengecekan Pertama kali Cabut dulu Jadi cara Pengecekan Pertama kali Karena ada Kabel panel Dua Dari T-Con Menuju panel Ada dua Kita bisa Coba Copot Satu per satu Dan Uji Atau Nyalakan TV-nya Dengan Kabel yang Terlepas Jadi salah satu Dilepas Dinyalakan Lagi Oke Kalau masih ada Suara Tik-tik-tik-tik Lalu kita Lihat TV-nya Masih tidak Ada gambar Itu berarti Masih ada Yang short Kita cabut Lagi Pasang Lagi Lalu Sekarang Bagian ini Yang dicopot Dilepas Ya Nyalakan Lagi Lalu Lihat Panelnya Lagi Nah Kalian bisa Lihat Setengah Layarnya Putih Dan setengah Layarnya Itu Ada gambar Dan suara Tik-tik-tik Sudah Hilang Itu artinya Ada Short Di bagian Flat Kabel Yang ini Jadi kita Abaikan Sisi Panel Yang ini Dan kita Akan Mulai Diagnosa Di bagian Panel Yang ini Kita Akan Cabut Lagi Nah Cara Diagnosanya Kalian Bisa Ambil Avometer Digital Lalu Pilih Ke bagian Dioda Ya Kayak Ini Ini mode Dioda Ada lambang Dioda Di Avometernya Lalu Kita Akan Mulai Ukur Dioda Kok Dioda Kapasitor Nah Itu Dia Kenapa Saya Pilih Mode Dioda Tapi Saya Ngukur Kapasitor Gimana Ya Itu Kayak Pengalaman Jadi Nilai Short Sama Nilai Enggak Short Kita Sudah Tahu Ring Pengalaman Jadi Kita Akan Coba Ukur Semoga Cepat Ketamu Sekarang Kita Mulai Ke Kapasitor Yang Di panel Jadi Di bagian Bawah Sini Ya Itu Ada Kapasitor Banyak Sekali Keliatan Gak Saya Akan Nah Ini dia Ini kapasitor Kita Akan Ukur Wow Kameranya Overheat Oke Kameranya Overheat Tadi Kita Akan Cek Lagi Ini Masih 0 Ada Beberapa Kapasitor Di Bagian Bawah Sini Jadi Kalau Short Dia Kayak Gini 0 0 0 0 Nah Ini Kalau Nilai 500 Gini Berarti Tidak Nah Ini Ada Satu Kapasitor Yang Nilainya 0 0 0 0 Kita Akan Balik Coba Oke 0 0 5 Nah Itu Juga Short Sebenar Jadi Saya Akan Coba Untuk Mencopot Kapasitor Yang Nilainya 0 0 0 Nah Kita Akan Coba Lepas Kapasitor Yang Ini Dan Kita Akan Ganti Dengan Kapasitor Lainnya Disini Kan Kapasitor Nggak Ada Nilai Tertulis Di Bodi Dan Kalau Saya Ukur Juga Saya Nggak Tahu Karena Dia Short Kan Gitu Jadi Saya Akan Mengganti Nilainya Dengan Nilai Yang Sama Di Di Sebelah Nah Ini Dia Eh Ini Dia Kamera Belum Dikepokin Nih Ya Ini Jadi Ini Akan Diukur Menggunakan ESR Meter Lalu Diganti Dengan Nilai Yang Sama Di Sini Oke Teman Teman Kita Sudah Bongkar Sisi Bagian Sininya Dan Kita Sudah Dapat Satu Buah Kapasitor Yang Short Yang Menyebabkan Panelnya Nggak Bekerja Dimana Kita Tahu Short Kita Tolong Kita Minta Tolong Lagi Ke Teman Jadi Di Avometer Ya Lihat Avometernya Jadi Kapasitornya Diukur Dan Di Avometer Akan Terlihat Nilai 0 Nah Itu Artinya Dia Short Dan Sekarang Kita Sudah Ganti Dengan Kapasitor Yang Lebih Gede Disini Kalian Nihat Pemasangannya Memang Sih Nggak Terlalu Rapi Tapi Wih Ada Valentino Rossi Tapi Kita Akan Coba Dulu Nyalakan TV Ini Oke Untuk Pertama Kalinya Kita Akan Coba Untuk Menyalakan TV Ini Apakah Sudah Terselesaikan Coba Kita Nyalakan Dan Teret Atau Mungkin Keluar Dan TV Langsung Menyala Oke Jadi Kita Memperbaiki TV Dengan Sangat Cepat Kurang Dari Sejam Kita Sudah Bisa Bikin TV Yang Tadinya Nggak Ada Gambar Sekarang Sudah Ada Gambar Normal Oke Mungkin TV Saya Rapikan Dulu Dan Nanti Pas ada Siaran Saya Akan Videokan Oke TV Sudah Dirapikan Dan Sekarang Kita Sudah Pasang Antena Sekedarnya Kita Akan Coba Apakah TV Menyala Dengan Hasil Yang Memuaskan Logonya Menyala Dan Gambarnya Langsung Wow Ganti Channel Oke TV Sudah Normal Dan Mungkin Itu dulu Video Hari ini Bagus Memperbaiki TV Yang rusaknya Blank Tapi Backlightnya Nyala Bisa Jadi Itu Panelnya Yang Putus Ticconnya Tegangan Putus Tidak ada Tegangan Ticcon Atau Panelnya Short Bisa Karena Kapasitornya Tadi Di Kasus Ini Rusaknya Adalah Kapasitor Short Di Setengah Bagian Layar Setelah Kita Ganti Yang Baru Layarnya Kembali Normal Oke Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Youtube Ini Untuk Mengikuti Video Vlog Lainnya Dan Juga Klik Video Lainnya Mungkin Ada Yang Tertarik Ada Yang Kalian Ingin Pelajari Lagi Oke Sampai Jumpa Lil Terny Terny Hmm.